Intro Mendekati puncak kemarau pada sekitar bulan Agustus berdampak pada turunnya debit air sungai Hanya berakibat pada berkurangnya ketersediaan air untuk lahan pertanian Kondisi dikhawatirkan banyak petani akan berdampak pada menurunnya polumu dan kualitas hasil panen jeruk maupun sayuran Hujan yang sudah jarang turun karena mendekati puncak kemarau pada sekitar bulan Agustus mengakibatkan semakin menurunnya debit air di beberapa titik sungai dan saluran air di kawasan Selorojo dan Gadingkulon, Dau Kabupaten Malang Kondisi ini berdampak pada meningkatnya kebutuhan air untuk lahan pertanian baik perendaman maupun untuk penyiraman Salah satunya adalah lahan pertanian jeruk dan juga sayuran di kawasan Dau Kabupaten Malang yang memerlukan pasokan air agar tetap bisa produktif dan bisa dipanen Di salah satu sungai di kawasan Selorojo, Dau terlihat debit air sungai sudah mulai menurun dan dialirkan ke satu arah yaitu melalui saluran air untuk kawasan Selorojo, Gadingkulon, Tegalweru, dan lainnya Sementara aliran air ke sungai besar menuju wilayah Karangwidoro, Kalisongo, Petungsewu untuk sementara ditutup Kondisi penggeliran cetak air ini akan berpengaruh pada pertumbuhan dan produktivitas tanaman khususnya untuk sayuran atau tanaman jeruk yang masih kecil atau yang sedang dalam proses berbuah Suprayitno, salah seorang petani setempat menjelaskan kekurangan air untuk lahan pertanian terjadi setiap puncak kemarau Sebagian lahan pertanian di wilayah Dau kekurangan pasokan air dan masa tunggu jatah air biasanya akan lebih lama sehingga akan berpengaruh pada penurunan hasil panen Di lokasi terlihat aliran air sungai sudah mengecil dan di beberapa titik lahan pertanian di kawasan Precet terlihat petani sedang melakukan perendaman pohon jeruk agar bisa tetap maksimal berproduksi karena buah jeruk berisiko banyak yang rontok dan jatuh Iya banyak yang rontok Iya masalah cuaca itu Kurang bahan, kurang air Pak bisa berapa persen berkurangnya hasil panen kalau banyak yang rontok Pak? Ya sekitar 20 persen lah 20 persenan Pak ya Ini harga berapa sekarang saatnya jeruk Pak? 5 ribu yang jeruk iris itu Pak setiap kemarau memang kalau air sudah mulai digilir ya? Iya, sudah ini Sudah? Sudah Ini kan belum masuk ke puncak kemarau nya, belum ini? Belum, masih berjalan Masih berjalan Pak ya Pak kalau ketika puncak kemarau gimana nanti Pak? Ya kadang ya nanti air hujan Jeruknya nggak begitu bagus atau nggak begitu besar gimana? Iya nggak seberapa besar kalau kurang air itu Hewani Kemawan melaporkan Terima kasih telah menonton!